Jadi, kelas 2 STM itu udah mulai usaha, terus aku Deho. Deho dari sekolah. Mas Caheo Bigi. Duk, menunya ada apa saja nih, Pak? Oh, menunya bisa dibuka saja, Om. Oh, oke. Harganya mulai dari berapa nih, Pak? Harganya mulai dari Rp 8.000 sampai Rp 12.000. Rp 8.000 sampai Rp 12.000 ya? Yap. Kalau yang Rp 8.000, varian apa saja nih, Pak? Bisa komplit, tergantung dari pembelinya. Mau komplit, mau request isian. Kadang ada yang nggak pakai kacang, ada yang nggak pakai tentang, kayak gitu. Kalau yang ini, yang Rp 12.000? Rp 12.000 pakai telur. Nanti telurnya bisa pilih, pindang, bisa, balado, bisa. Kalau yang setengah gini, yang standar, iya. Yang Rp 10.000, Pak? Rp 10.000, betul. Jumanya ini jam berapa, Pak? Jam 6. Jumanya? Dari jam 6. Sampai jam? Tata Rasulis sampai jam 10. Jumanya? Ada online-nya juga nggak di sini, Pak? Online ada. Di apa? Shopee? Shopee, GoFood, sama Grab. Sama Jogja kita. Oh, sama Jogja kita? Ya, ada empat juga sih. Semua. Di online namanya apa nih? Nasi balap ambu sama. Nasi balap ambu. Nasi balap ambu, ya? Ambu, ya. Ini khasnya dari mana sih, Pak? Sebetulnya ini kalau nasi balap kan khas Lombok. Khas Lombok, ya? Kalau yang kita bikin ada tambahan mie sama kering tempe, jadi ada manisnya. Oh, ini ada campur, ya? Ada cita rasa Jogja. Jogjanya ada, itu loh. Buat kerja kan manis. Oh, betul. Ini komplet, ya? Ini ada tempe, ya? Orek tempe, ada ayam, ya? Ayam suir merah pedas. Ayam suir ya, cuma ya? Iya. Ini kacang panjang, ya? Oh, biasanya karena kacang panjang, cuma kita bikin buncis. Kacang panjang, kentang, kentang krispi, ya? Baru satu setengah tahun. Satu setengah tahun, ya? Corona tahun kedua itu... Masuk awal corona ya, Pak? Nggak, corona yang tahun kedua. Corona masuk tahun kedua itu mulai. Mas, awal-awal antifias yang pergi mana, Pak? Awal-awal pas corona, kan? Jawab. Alhamdulillah, sih, pasar... Bisa terima mungkin awalnya, sih. Belum terima karena rasa... Rp10.000. Jogja sendiri ini banyak, Pak? Yang seperti itu, orang-orang. Oh, banyak kalau kas lombok yang... Kemungkinan yang asli kas lombok banyak. Tapi di daerah utara, daerah Sleman, daerah kota, banyak. Tapi kalau di daerah Bantul sendiri, Kayaknya... Ya, ada, cuma masih jarang. Ada, sih. Cuma masih jarang. Kayak di beberapa tempat di... Kayak perbatasan kota sama Bantul udah... Udah ada nasi balap juga. Tapi... Yang sana kas... Kas lomboknya kental. Jadi... Apa namanya? Kayak sayur. Sayur ini... Asli lombok kan... Kayak kacang panjang. Terus... Mentah. Jadi mentah kacang panjang. Kalau ini... Udah ditumis setengah. Jadi... Bisa diterima. Terima, ya. Oh, kadang lidah. Kadang lidah Jogja kan... Ada manisnya. Terutama. Terus... Yang mentah-mentah kurang. Jadi... Ditumis. Nggak ketang sebentar. Ditumis. Jalan Limogiri Barat. Depan Pasar Moto. KM 6,5. Yap. Bisa? Tak sambil nutup ini, ya. Awalnya buka... Satu setengah tahun yang lalu... Di... Awal periode... Corona ke-2. Jadi... Tahun ke-2 Corona itu... Mulai... Bingung nih. Awalnya kan aku jualan... Apa namanya? Fashion. Di belakang sini. Ya, ini fashion... Fashion muslim kerudung. Kayak kerudung, baju muslim gitu. Cuman... Karena Corona itu utama... Tahun pertama itu... Hancur. Sepi banget. Nggak ada pemasukan belas. Terus... Tahun ke-2... Kuter-kuter... Otak nih... Harus... Apa... Isilahnya tuh... Opni anak istri kan... Anak dua istri... Nah... Pemasukan harus gimana... Bikinlah kuliner... Yaudah... Cari-cari menu... Nasi balap... Nasi balap ini masih jarang ya Pak? Jarang. Kalau di Jairas ini jarang. Kas lombok nih Pak ya. Sebetulnya kas lombok. Kas lombok ya. Kas lombok. Kalau di Hina sih enggak sih. Cuman... Mungkin pada tanya sih. Awal-awal udah... Awal-awal mungkin pada bingung. Maksudnya bingung tuh. Tanya itu... Nasi balap tuh... Nasi apa... Terus... Kayak gimana isiannya kayak gitu. Tapi kalau di Hina sih enggak sih. Nasi ini... Tabungan terakhir tuh... Satu setengah juta. Hahaha... Itu tabungan terakhir loh. Selama Corona loh. Beneran. Ini kan juga. Maksudnya kan di Jairas kok bisa terpikirkan... Buat perampat di dunia aku. Kuliner kan kebutuhan sehari-hari. Sama aja pulsa juga kebutuhan sehari-hari. Cuman... Kok bisa mengambil... Ini Pak nasi balap sih karena jarang atau gimana? Karena jarang pertamanya sih. Karena jarang ya? Karena jarang terus... Suka pedas keluarga sih. Kalau saya pribadi suka pedas. Jadi... Kalau... Bapak asli suka pedasnya? Saya istri anak tuh suka pedas semua. Jadi... Jual apa nih yang suka kira pedas? Yang pedas ya. Jadi... Kalau tak habis makan sendiri. Oh iya. Hahaha... Nah kalau boleh tahu nih Pak... Omsetnya berapa nih Pak? Perhari nih? Omset? Awal-awal. Oh awal. Awal kita masak awal-awal itu nasi 2 kilo. 2 kilo nasi? Ya 2 kilo nasi itu... Nanti 1 kilonya bisa jadi... Sekitar 12 box. 12 box ya? Ya 1 kilo. Jadi... Hari awal-awal tuh... Kita jual sekitar 24-25 box saja. Itu belum... Pakai meja besar. Baru pakai bot 1 kecil ini ya. Ya... Kota bot itu... Belum. Belum. Soalnya juga pas Corona kan juga... Nggak boleh pakai kursi makan duduk kan... Nggak boleh. Harus... Harus take way ya. Jadi... Kita cuma pakai bot kecil. Bawa pulang. Beli-pembeli bawa pulang. Saat ini pak? Berapa nih pak? Sudah jalan 1 tahun lebih? Alhamdulillah kalau sekarang... 7,5 kilo sampai ke 10 kilo. Kalau... Senin sampai... Kamis... Itu 7,5 kilo. 1 termos... Besar ini penuh. Berarti misaran ini lapis lebih lah ya? Apanya? Misaran ini... Kotor? Kalau... Misalnya? Kalau 7,5 kilo. Kalau 7,5 kilo itu... Ya kotor sekitar... 800 dikalikin aja. Ya... Sekitar 812 kali... Rata-rata 10 ribu lah. Harus dikelah ya? 800-an lah ya? Nah... Jadi kalau... Jumat... Jumat... Sabtu, Minggu... Bisa sampai... Ke 10 kilo. Rata-rata 10 ribu lah ya? Ya lebih ramai. Bukan kan nanti ada tambahan... Menu... Tiket londok sayur. Jadi hari biasa nanti balap... Nasi balap... Nasi lagi... Gorengan... Jajah minuman itu nasi... Apa biasa? Kalau yang... Bidumannya apa aja sih pak? Ada ST... Ada... Kopi... Kopi-kopian... Kopi... Kopi Mik... Ada... Kopi Hitam... Jadi ada? Haa... Dari awal sampai sekarang... Masaknya juga? Sediri? Kalau masa berdua sama istri? Oh masak seluruhan sendiri. Oh berdua sama istri. Paling pertama usaha tuh... Berapa lama udah? Tapi saat ini? Kalau... Dari keseluruhan? Haa... Kalau dari keseluruhan... Saya kelas 2 STM... Udah... 2 STM? Dulu STM sebelum SMK sih... Oh iya... Berarti... Kelas 2... Dulu udah mulai usaha ya pak? Haa... Kelas 2 STM itu... Aku mulai usaha... Di rumah... Jadi pulang sekolah... Usaha di rumah... Cuman lama-lama kalah... Oh... Kalah sekolahnya... Bukan kalah usahanya... Haa... Berarti udah pernah... Terusnya sama orang ya pak? Udah pernah... Oh udah... Udah pernah ya... Udah di sekolahnya... Oh malah fokus ke usaha... Jadi... Sekolahnya kalah nih... Kebalik seharusnya sih... Tapi itu... Cerita jujur maksudnya tuh... Kalau harusnya tuh... Umumnya... Umumnya tuh... Kalahin... Saya sekolah dulu fokus... Ya kan... Biasanya... Cuman aku... Ceritaku dulu itu... Sekolahnya yang kalah... Soalnya apa? Soalnya udah ngerti... Duit... Kalau sekolah udah ngerti duit... Sudah... Oh... Yo toh... Sekarang umur berapa nih pak? Saya 42... 42... Jadi STM itu... Berapa itu ya? STM dulu tuh... Dua... 2007 ya? Tuh pas gempa dulu tuh... Tuh pas... Tuh pas gempa ya? Tuh asli mana? Asli kota Jogja... Asli kota... Serian saya asli Lombok juga? Oh enggak... Saya asli kota Jogja... Oh... Istri saya asli... Korea... Kroya maksudnya... Cilacap... Jadi enggak ada yang ngasih Lombok... Enggak ada... Kelombok juga belum pernah... Kelombok belum pernah... Loh guys... Siap... Amin... 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 Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Amin... Siap... Terima kasih... Terima kasih... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh... Terima kasih... 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 Terima kasih...